Intro Yo my brothers to show, welcome back to my show Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pastinya udah tau meta score streak sekarang ya Selalu ada RC di tiap game, gak pernah, gak ada Terutama di Dominion, Hardpoint, dan Team Deathmatch Nah mungkin buat kalian banyak banget yang masih susah buat ngatasin RC Karena mungkin pertama susah ngebunuhnya atau ngancurin ya Yang pertama, langsung aja Lalu yang kedua, mau pake tripmine pun dia gak one hit tripmine langsung meledak ya Untuk RC, menurut gue RC adalah salah satu score streak yang susah dihancurin Yang pertama mungkin karena dia di darat ya, dan dia bentuknya kecil Yang kedua mungkin karena ini dia bisa nge-stun atau bisa ngikat lo Jadi lo gak bisa gerak, kalau misalkan di jarak tertentu, jarak-jarak dekat lah Mungkin sekitar 1 meter, 1,5 meter sampai 2 meter lah ya 2 meter jarak di COD, bukan 2 meter asli 2 meter jarak di COD Nah temen-temen, mungkin kalau kalian sempat ngecek-ngecek video-video orang di Youtube Banyak cara buat ngatasin shock RC ini Kayak mungkin pake tripmine, atau mungkin lo SMRS, atau lo mungkin pake war machine Atau mungkin pake hal-hal lainnya yang ngebuat si RC ini hancur Kalau gue sendiri sebenernya temen-temen ya, menurut gue untuk ngancurin RC ini susah Ditembak susah ya kan, itu butuh sekitar 10 peluru type 25 Gue soalnya pernah ngancurin pake type 25, pake kain 44 susah banget Gue pernah ngancurin pake 10-15 peluru type 25 Dan mungkin kalau cuma ngancurinnya, bisa lah ya Tapi masalahnya itu, biasanya di belakang RC selalu ada orang yang ngikutin ya Apalagi yang punya, biasanya yang punya ngikutin RC-nya terus tuh Diikutin terus RC-nya, sampai nangkep musuh Nah, begitu nangkep musuh, musuhnya tinggal dibunuh Kan biasanya praktisinya seperti itu ya Gampangnya seperti itu Dan itu sering banget terjadi, mungkin sama gue atau sama kalian juga Nah, terus secara gampangnya gimana sih? Gue mungkin ada satu cara gampang untuk ngatasin shock RC ini Mungkin bisa dibilang anti-RC Sama sekali lo gak bakal diincir sama RC Jadi kalau misalkan lo cek perk yang ada di loadout lo temen-temen Atau di perk lo ya, ya di loadout Itu ada namanya perk ijo Namanya adalah Cold Blood Cold Blood ini dulu sering dipake buat ngatasin Hunter Killer Drone Steel Chopper, Sentry Gun Nah, cuma kesini-sininya Untuk Hunter Killer Drone itu gak terlalu berbahaya lah ya Bisa dihindarin Lalu Steel Chopper gampang dihancurin Sentry Gun apalagi gampang dihancurin Dan sekarang udah gak populer ya Sentry Gun itu Dan orang udah mulai meninggalkan Cold Blood ini Cuma sekarang menurut gue temen-temen ya Dengan adanya RC, Cold Blood ini menurut gue Menjadi salah satu perk yang harus kalian perhitungkan Untuk dipakai di mode Domination, Hard Point, dan Deep Death Match Kenapa? Karena Cold Blood ini gunanya adalah Untuk menghindari score streak Yang dia otomatis ngincer lo Atau otomatik targeting ya Otomatik targeting Jadi kayak Hunter Killer Drone itu kan langsung targetin musuh ya Targeting musuh gak manual Lalu juga Steel Chopper itu kan auto ya Gak manual Dan juga Shock RC ini dia auto ngincer musuh Dengan lo pake Cold Blood temen-temen Lo sama sekali gak akan diincer sama Shock RC Nah cuma Cuma kekurangannya pastinya Lo akan kehilangan perk ijo yang mungkin sangat lo butuhkan Misalkan kayak Ghost untuk menghindari UEFI Atau mungkin kayak Hardwire Untuk lo ngindarin Trip Mine dan Counter UEFI Tapi menurut gue temen-temen ya Dengan metanya RC sekarang Dan banyaknya orang yang menggunakan RC Dan kemungkinan yang pake RC itu Dalam hatu tim bisa sampai 5 orang ya 3-5 orang itu biasanya menggunakan RC untuk score streak pertamanya Yang keduanya mungkin dia pake UEFI Yang ketiganya mungkin dia pake score streak gede Mungkin bisa VTOL Atau mungkin bisa Goliath Nah biasanya seperti itu Tapi Awal-awal atau score streak paling murahnya Biasanya mereka menggunakan RC Biasanya gitu ya Rata-rata orang nih ya Gue liat nih ya Dia pake RC UEFI atau Counter UEFI Dan Goliath Itu paling sering Paling sering gue liat Dan itu adalah 3 score streak yang menurut gue Worth dan cukup mudah untuk dikeluarkan Goliath menurut gue cukup mudah temen-temen ya Itu lo hanya butuh sekitar kill 9 tanpa mati lah ya Masih bisa lah ya Masih bisa lah ya Apalagi lo pake sniper gitu kan Mainin domination Ada musuh yang lagi mau ngincer Titik lo tinggal lo bunuh lumayan Bisa 150-an kan Untuk skornya Nah menurut gue temen-temen ya Gue sendiri itu kewalahan banget sama RC Kayak sekarang misalkan lagi gunfight nih Sama orang Tiba-tiba Ditangkep sama RC dari belakang Nah RC ini juga kan gak keliatan ya Gak keliatan kalo lo gak ada UFV Lo cuma bisa denger suaranya doang Ngin-nying-nying-nying gitu kan Dan lo mesti ngira-ngira juga Dari sebelah mana nih kira-kira nih Karena tiba-tiba juga suka berubah arah tuh si RC itu Nah Kalo misalkan kalian kira-kira Susah untuk nge-kill RC Atau ngancurin RC nya Dan sangat kerepotan dengan RC Gue saranin kalian pake Perk cold blood ini Nah mungkin bisa kalian taro di salah satu Loadout Kalo gue taro di loadout domination Dan sekarang domination gue gak pake ghost Gue lebih membutuhkan untuk anti RC ini Nah walaupun sebenernya RC ini punya kekurangan Yaitu dia gak bisa ngincer musuh yang dibalik tembok Jadi misalkan lo dibalik tembok dan gak ada jalan kesana ya Kayak tembok yang harus dilompatin atau harus dipanjat Itu gak bisa Dan RC gak bisa naik tangga vertikal Tangga yang bener-bener dari atas ke bawah Tanpa ada sudut kemiringan Itu RC gak bisa naik Nah gitu Tapi di luar dari itu RC adalah menurut gue Salah satu score streak yang overpower Dan orang wajib banget pake Ya wajibnya karena emang Walaupun cuma ngiket temen-temen ya Tapi itu bener-bener lo diiketnya Kalo misalkan gak bisa cepet ya Itu bisa sampe 4 detik Dan nampain cepet pun 1,5 detikan lah Dan menurut gue Cold Blood adalah salah satu perk Yang bisa lo andalkan Atau hal-hal cara yang bisa lo andalkan Untuk mengatasi meta RC saat ini Ya mungkin kedepannya RC akan bergeser Dengan perk lainnya Tapi untuk saat ini Gue saranin pake Cold Blood Buat kalian yang kesulitan untuk mengatasi RC Kalo misalkan mudah Ngatasinnya gak perlu lah Bisa lo hancurin Atau lo bisa pake SMRS dan lain-lain Untuk ngancurin RC Oke temen-temen Kira-kira itu aja yang gue sampaikan Mengenai RC ini Atau cara mengatasi RC Menurut gue Dan ini adalah salah satu cara termudah Walaupun emang harus ada yang dikorbankan Oke temen-temen Terima kasih video gue Jangan lupa untuk video ini Dan sampai jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi